Pemirsa, Canvassing dan Targeting adalah dua strategi utama calon legislatif Partai Perindo dalam menarik perhatian pemilik suara. Kedua strategi tersebut diterapkan secara merata di seluruh daerah pemilihan. Pertama kali mengikuti pesta demokrasi bukan menjadi alasan Partai Perindo untuk minder menghadapi partai politik yang sudah lebih dulu dikenal oleh masyarakat. Partai Perindo sangat optimis dan percaya diri dengan mengedepankan strategi Canvassing dan Targeting yang diterapkan oleh setiap calon legislatif. Untuk meraih suara maksimal, para caleg akan mendapatkan dukungan penuh dari mesin partai. Strategi ini diharapkan berdampak positif terhadap Partai Perindo sehingga bisa memiliki jaringan relawan yang kuat hingga ke akar rumput. Semua strateginya secara umum sama, harus Canvassing turun ke masyarakat, door to door, pakai jaringan relawan, bisa keluarganya, kerabat atau kawan, karena harus persentuhan langsung dengan konstituen. Itu saya tekankan kepada mereka. Partai juga akan menunjang dari belakang dengan fasilitasi APK, kemudian nanti saksi, dan lain-lain. Jadi partai dan caleg harus bekerjasama, masing-masing punya fungsi dan tugas yang penting saling melangkapi. Dan tadi sudah disampaikan, saya hari ini yang terakhir melangkapi 65 dapil, dari 80 dapil. Mudah-mudahan dalam waktu 2 minggu ini bisa menyelesaikan sisanya. Poin penting adalah agar caleg benar-benar militan melakukan Canvassing, melakukan targeting. Artinya bahwa kita harus bekerja dengan akurat, dengan speed yang bagus, kemudian dengan determinasi yang bagus. Kita harus memenangkan pemilu ini agar kita bisa membuat strategi-strategi untuk mengawal bangsa kita, mengawal negara kita ini, untuk menjadi negara yang lebih maju. Palu, Sulawesi Tengah merupakan dapil ke-65 dari 80 dapil yang telah dikunjungi oleh jajaran BPP Partai Perindo. Pembekalan dan arahan yang diberikan langsung oleh Ketua Umum Partai Perindo, Hari Tanu Sudibio, bertujuan untuk menceragamkan visi dan strategi pemenangan, agar Partai Perindo bisa menembus tiga besar pemenang pemilu. Tim Ainews melaporkan. Tim Ainews-Tengah Tim Ainews Terima kasih.